Jenazah TKW 14 tahun asal asahan yang tewas diperkosa oleh seorang pria di Malaysia tiba di kampung halamannya pada Jumat 1 Januari 2021. Sebelum nasib naas menimpanya, remaja yang biasa dipanggil Lisa Sirait ini sempat membuat status yang seolah menjadi pertanda dirinya akan meninggal dunia. Dalam status WhatsApp yang ia tulis, Lisa menuturkan bahwa ia akan segera dipinang malaikat maut. Jenazah Lisa Sirait atau Kesu Mahayati Aulia Sirait tiba di kampung halaman sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kesedihan juga tak terbendung tatkala sang ibu Sri Dewi terus memeluk peti jenazah sang anak dengan erat. Dewi yang mengenakan baju merah tersebut terus menangis dan terus mengelus foto Lisa yang berada di atas peti. Sri Dewi bercerita anak kelimanya itu tak bisa dihubungi karena mengganti nomor WhatsApp. Namun Sri Dewi menuturkan bahwa ada sebuah pesan yang...